Tombak tulang, membawa keagungan Kaisar Dewa, menembus kehampaan. Pembangkit tenaga Kaisar Dewa dari keluarga Bibaru saja muncul, dan sebelum dia bisa bergerak, dia terpesona oleh tombak tulang. Keluarga berdarah ungu dikenal sebagai salah satu garis keturunan terkuat umat manusia, mengapa mereka tidak kehilangan muka sekarang? Iblis yang kuat, dengan sayap emas di belakang punggungnya membentang langit dan bumi, aura Kaisar bermahkota ungu meletus seperti gunung berapi, dan sosok besar itu menghalangi para tetua keluarga B. Dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Mahkota Ungu muncul, dan Luo Yanfeng serta yang lainnya memperhatikan situasi di sana, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, lelaki tua dari keluarga B tampak murung. Menurut aturan default kedua belah pihak, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan di medan perang, tapi dia tidak bisa menyaksikan semua murid keluarga B mati. Luo Yanfeng, murid keluarga B sedang dalam masalah, segera datang membantu. Tetua keluarga B meraung marah. Apakah kamu masih sombong untuk meminta bantuan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tanpa menunggu Luo Yanfeng respons, Long Chen berteriak keras, para murid keluarga Luo mematuhi perintah, iblis akan memperkuat gerakan mereka, dan mengambil pertahanan mutlak. Luo Yanfeng dan yang lainnya dengan jelas membunuh iblis yang kuat dan melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tiba-tiba mengambil pertahanan mutlak, jelas ingin melihat kematian tanpa menyelamatkan mereka. Long Chen, kamu tetua keluarga B sangat marah. Jangan terlalu buta, jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu akan mati jika tidak melakukannya. Long Chen menjawab dengan mencibir. Adapun murid-murid keluarga Luo, mengikuti perintah Long Chen, mereka segera mengambil posisi bertahan dan meringkuk menjadi bola. Tidak ada serangan dari iblis yang kuat, dan mereka juga mengambil sikap bersiap. Long Chen, tahukah kamu apa kejahatan mengabaikan kematian di medan perang? Anda tahu, mereka adalah saudara-saudara Anda, keluarga B yang lebih tua meraung dengan marah. Pergilah ke saudara-saudara Nima, ketika keluarga B lamamu mencoba membunuh kami, kenapa kamu tidak memikirkan tentang saudara-saudara? Idiot dari ras iblis, orang ini melanggar aturan, kamu masih di sana seperti pilar bodoh, apakah tulang tombak di tanganmu disediakan untuk ayahmu untuk pergi ke kuburan? Petik 2. Diculik oleh Dadao, tetua keluarga B, Long Chen sangat marah hingga paru-parunya meledak. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu dari garis keturunan Sik Sui? Dibawah amarah, bahkan klan iblis yang kuat pun mengutuk. Orang kuat iblis itu tiba-tiba dimarahi oleh umat manusia, gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa menembak orang suci surgawi seperti Long Chen. Mati. Dalam kemarahan, orang kuat dari ras iblis memegang tombak tulang dan membunuh orang kuat dari keluarga B. Ledakan. Dengan keras, tetua keluarga B, yang bukan lawan dari iblis yang kuat, terkejut hingga muntah darah dan mundur. Long Chen, tunggu aku. Tetua B meraung dan mundur dari medan perang. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh, dan Anda masih mengancam saya. Long Chen tidak bisa tidak membenci giginya. Tidakkah para idiot ini tahu bahwa ketika Tuan Ketiga Long memarah, iblis hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Nak, tunggu aku, jangan jatuh ke tanganku. Melihat para tetua B telah mundur, Kaisar Dewa Iblis menunjuk ke arah Long Chen. Long Chen dan mengertakkan gigi. Pergi ke neraka, menghadapi ancaman Kaisar Dewa Iblis, Long Chen langsung mengutuk balik. Iblis yang kuat itu hampir memuntahkan darah karena marah, dan akhirnya menghilang dari medan perang dengan menghindar. Mengaung. Dan pembangkit tenaga iblis menghilang, dan pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan datang dari segala arah di barat. Jelas, mereka seharusnya menerima perintah dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Iblis untuk membunuh Long Chen. Awalnya, murid-murid keluarga bih hampir kehabisan minyak dan lampu, tetapi iblis kuat yang datang seperti air pasang langsung menelan mereka dan membunuh mereka semua dalam sekejap. Ia Tuhan, ini keterlaluan. Ketika mereka melihat pasukan iblis yang tidak dapat dilihat secara sekilas, para murid keluarga Luo tercengang. Itu hanya sekelompok gerombolan, jika kamu bahkan tidak bisa menghadapinya, mengapa kamu disebut sebagai garis keturunan terkuat? Tidak ada formasi, tidak ada formasi tim, lingkaran pertempuran ratusan mil, dan bahkan sampah iblis-iblis ini tidak dapat dibersihkan. Apakah kita masih berani meneriakan slogan kebangkitan six way? Long Chen berhenti minum dengan keras. Membunuh. Mendengar teriakan Long Chen, para pejuang keluarga Luo bangkit untuk bertarung. Mereka memuja Long Chen dan menganggapnya sebagai dewa. Di mulut Long Chen, setan-setan di depannya hanyalah sekelompok sampah. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan mereka, bukankah mereka lebih buruk dari sampah? Jangan menahan diri, beri aku kekuatan penuh dan bunuh semua anak iblis ini. Long Chen berhenti minum. Ledakan. Ketika mendengar perintah Long Chen untuk tidak menyimpannya, para murid keluarga Luo langsung meledakan kekuatan pembuluh darah naga. Pada saat itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah menguasai kekuatan yang begitu menakutkan. Awalnya butuh banyak usaha untuk membunuh lawan, tapi sekarang mereka hancur berkeping-keping di bawah satu pedang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah berkembang hingga titik ini tanpa terlihat. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan itu sedikit terdistorsi, dan sebuah mata besar muncul. Ketika dia melihat pupil mata itu, Long Chen mendengus dingin, mencabut pedang panjangnya dari sarungnya, dan pedang ki ditebas, tepat ketika pupil mata itu hendak terbuka, pedang itu dipotong oleh pedang Long Chen. Ingin memata-matai situasi di sini? Hanya mimpi, Long Chen mencibir. Bahkan jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu dapat mengatakan bahwa ini pasti keluarga Bi yang ingin memata-matai medan perang. Bagaimana Long Chen membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Semakin cepat kecepatannya, semakin berlebihan gerakannya, semakin berani. Long Chen berteriak keras. Long Chen menemukan bahwa meskipun murid-murid keluarga Luo dipecat sepenuhnya, mereka tampaknya masih sedikit terikat, dan mereka masih tidak bisa melepaskannya. Terus terang, itu karena pengalaman mereka terlalu sedikit, dan mereka harus melepaskan tangan dan kaki mereka sepenuhnya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Engah Kepulan Dengan dorongan Long Chen, murid-murid keluarga Luo menjadi semakin berani, gerakan mereka menjadi semakin lancar, dan perubahan gerakan mereka tidak lagi kaku. Akhirnya mereka merasa seperti air mengalir. Adapun para murid keluarga Luo, barulah mereka memahami apa itu pertempuran sebenarnya. Lupakan semua pengalaman yang telah kamu kumpulkan di arena dan di sekolah, ingat perasaan tubuh, dengarkan suara senjata, dan terima bimbingan persepsi, suara Long Chen bergema di seluruh medan perang. Suaranya didengar oleh murid-murid keluarga Luo, seperti genderang malam dan bel pagi, menggugah pikiran. Dalam pembantaian tanpa akhir, mereka sepertinya telah melangkah ke dunia yang benar-benar baru gelombang Soverse.com gelombang perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam, dan tanah sudah dipenuhi mayat. Saya tidak tahu berapa banyak iblis kuat yang terbunuh. Long Chen terus mengumpulkan mayat, tetapi setelah membersihkannya, mayat itu menghilang setelah beberapa nafas. Itu akan memenuhi bumi lagi. Melihat semakin sedikit iblis yang kuat, pasukan iblis akhirnya tidak dapat bertahan dan melarikan diri ke segala arah. Long Chen menemukan bahwa ketika lebih dari separuh pasukan iblis mati, pasukan iblis akan berpencar dan melarikan diri, yang tampaknya menjadi aturan mereka. Oh ho! Ketika pasukan iblis dikalahkan, murid-murid keluarga Luo bersorak keras. Mereka menang, dan mereka benar-benar menang. Mereka tidak mengandalkan kerja tim, tidak mengandalkan trik formasi, dan hanya mengandalkan kekuatan paling dasar untuk mengalahkan iblis yang tak ada habisnya. Pada saat itu, kebanggaan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Pertarungan berdarah yang panik secara langsung menghabiskan kekuatan darah semua orang, tetapi perasaan hangat membuat mereka sangat bersemangat. Saudaraku, pulanglah dan dapatkan hadiahmu! Long Chen berteriak. Para murid keluarga Luo bersorak untuk sementara waktu, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa pertempuran sengit ini telah memungkinkan mereka mendapatkan poin pembunuhan tanpa akhir. Adapun Luo Yan Feng dan pembangkit tenaga listrik lainnya, nilai pembunuhan langsung melonjak hingga lebih dari satu juta. Yang paling membuat mereka bersemangat adalah, entah kenapa, pelat identitas mereka berubah dari keadaan transparan menjadi warna perunggu. Tidak ada yang tahu mengapa hal ini terjadi, tapi coba tebak, ini jelas bukan hal yang buruk. Ketika Long Chen dan yang lainnya kembali ke klan, mereka tiba-tiba merasakan aura aneh. Kempat tetua sudah menunggu mereka. Long Chen, sang patriark ingin kamu pergi ke sana. 5762. Apa maksudmu? Ketika mereka melihat bahwa kedua tetua itu bukan dari keluarga Luo atau dari keluarga Bi, Luo Yan Feng dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak enak. Tetua itu berkata dengan wajah kosong, kami tidak mengetahui situasi spesifiknya, kami hanya bertanggung jawab untuk memimpin orang. Pasti karena urusan keluarga Bi. Yah, mereka bahkan menggugat orang jahat terlebih dahulu. Luo Yan Feng dan yang lainnya sangat marah. Meskipun Luo Yan Feng dan yang lainnya memiliki sedikit pengalaman bertempur, murid-murid keluarga Bi diam-diam muncul tidak jauh dari mereka, jelas-jelas menyembunyikan niat buruk. Sekarang penjahatnya masih menggugat terlebih dahulu, mencoba menyperburuk keadaan, Luo Yan Feng dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Kita masing-masing punya andil dalam masalah ini, ayo pergi bersama. Luo Ying berteriak keras. Yang lain juga memiliki postur diberkati dan menderita bersama, dan kerumunan bersemangat untuk sementara waktu, dan mereka tidak boleh membiarkan Long Chen menderita. Bising. Salah satu tetua berkata dengan dingin, bagaimana kalian para junior bisa bersikap lancang tentang peristiwa besar di klan. Long Chen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bersemangat, tidak apa-apa, semuanya seperti yang saya harapkan, saya akan pergi bersama mereka. Long Chen, tidak, ini pasti jebakan, kata Luo Ying cemas. Diam, apakah kamu berhak berbicara di sini? Keluar, penatua itu tampak sedikit tidak sabar, dan berteriak dengan tajam. Menjauh. Luo Ying menderita kerugian, Luo Yan Feng dan yang lainnya sangat marah, dan masing-masing dari mereka meletakkan senjatanya. Melihat ini, sesepuh hendak berteriak, tetapi tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya, dan sepasang mata seperti pisau tajam tertuju padanya. Pada saat itu, dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya, rambutnya berdiri tegak, dan melihat Long Chen menatapnya dengan dingin. Kamu mau mati. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu sekarang. Anda. Tetua itu terkejut dan marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata suaranya bergetar, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ancaman kematian yang kuat membuatnya gemetar tak terkendali. Ekspresi sesepuh lainnya juga berubah. Saat niat membunuh Long Chen memenuhi udara, dia sepertinya menjadi sasaran binatang prasejarah. Melihat tetua itu tidak berani mengatakan apapun, Long Chen memandang Luo Yan Feng dan yang lainnya dan berkata, Kembalilah dan istirahat dulu, tunggu aku kembali, dan ingat itu. Kalian mengerti? Maksud Long Chen, ingatlah bahwa kecuali benar-benar diperlukan, jangan tunjukkan kekuatanmu di depan orang lain. Long Chen telah memberitahu mereka masalah ini lebih dari sekali. Setelah mengatakan ini, Long Chen berbalik dan pergi, dan kedua tetua mengikuti Long Chen dengan ekspresi muram. Menurut instruksi Long Chen, mari kita kembali memperbaiki dan segera memulihkan kekuatan kita. Saat dia kembali, kami akan mempelajari masalah pertukaran hadiah, kata Luo Yan Feng. Semua orang mengangguk. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Long Chen, dengan adanya keluarga Luo, keluarga Bi tidak dapat melakukan apapun terhadap Long Chen. Paling-paling, itu hanya membuatnya marah. Anda tahu, mereka tidak memiliki pengaruh apapun di tangan pihak lain. Aula Dara Ungu masih merupakan Aula Dara Ungu yang sama, tetapi saat ini terdapat lebih banyak orang. Terakhir kali ada 60 atau 70 orang, tapi kali ini, ada ratusan orang, semuanya setingkat Kaisar Mahkota Ungu. Suasana di Aula lebih tegang dari sebelumnya. Ketika Long Chen berjalan ke Aula, sepasang mata tajam seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menatapnya pada saat yang sama. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Bi. Mereka memandang Long Chen, mengertakan gigi satu persatu, seolah ingin memakan Long Chen hidup-hidup. Long Chen melihat Luo Zichuan menganggup padanya di tengah kerumunan keluarga Luo. Maksud Luo Zichuan sudah jelas, jangan takut, saya di sini. Long Chen tersenyum, jangan bilang kamu ada di sini, meskipun kamu tidak ada di sini, aku tidak perlu takut. Long Chen berjalan ke Aula Utama dan melewati keluarga Bi yang kuat. Mereka melihat Long Chen tersenyum dan mengingat murid-murid yang meninggal secara tragis. Seorang tetua dari keluarga Bi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dasar bajingan kecil, beraninya kamu. Patah. Suara tamparan terdengar di seluruh Aula, dan Bitua yang memarahi itu ditampar oleh Long Chen. Ledakan. Tetua itu menghantam pilar batu Aula Utama dengan keras. Tamparan Long Chen begitu kuat sehingga sesepu itu rata, dan pilar batunya berlumuran darah. Mencicit. Tubuh sesepu itu perlahan meluncur ke bawah pilar batu, mengeluarkan suara gesekan yang menusuk gigi, dan banyak orang langsung menggigil. Bersumpah saat kamu buka mulut, orang tuamu tidak mengajarimu tata krama, aku akan mengajarimu. Suara dingin Long Chen bergema di Aula. Tamparan Long Chen terlalu cepat, terlalu akurat, dan terlalu kejam. Tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan bapak bangsa tua pun mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Ini sudah berakhir. Meskipun dia melihat kekuatan Long Chen luar biasa terakhir kali, dia tidak pernah menyangka akan melakukan serangan secepat dan kejam seperti itu. Penonton kaget, tapi ahli dari keluarga Bi kaget dan marah. Tamparan Long Chen setara dengan menamparkan wajah seluruh keluarga Bi. Long Chen menamparkan tetua Bi, dan para tetua bergegas ke depan untuk memeriksa, tetapi mereka menemukan bahwa setengah dari wajah tetua itu cekung, dan seluruh orang itu rata. Sangat tragis, meski dia tidak meninggal, tapi juga patah tulang dan patah organ dalam. Tuan Patriark, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tapi Long Chen berjalan langsung ke tengah olah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menatap Patriark tua itu, dan tidak berkata rendah hati atau sombong. Sang Patriark tua memandang Long Chen, masih dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang akan membuatnya marah, bahkan jika dia menghadapi pertanyaan tidak sopan dari Long Chen, dia tidak akan marah. Itu benar, Sang Patriark tua mengangguk. Saat dia hendak melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba pria parubaya berkulit putih dari keluarga Bi menyela dengan wajah muram. Luo Zichuan, cucumu sangat arogan dan tidak sopan, bukankah kamu harus mengatakan sesuatu? Orang berkulit putih ini adalah orang yang mengatakan bahwa Long Chen memiliki wajah yang mengerikan terakhir kali, dan dia juga merupakan Patriark keluarga Bi saat ini, Bi Ying Kiong. Gelombang Soverse.com Gelombang Bi Ying Kiong menyela kata-kata dari bapak bangsa yang lama, tetapi bapak bangsa yang lama masih terlihat baik hati, tidak memperhatikan, tetapi malah menatap Luo Zichuan. Saat ini, tetua Luo Zichuan hampir dipimpin oleh Luo Zichuan, dan Luo Ying Chen sudah berdiri di belakang Luo Zichuan, jadi Bi Ying Kiong langsung menantang Luo Zichuan. Melihat Long Chen, Luo Zichuan merenung sejenak dan berkata, tamparan chener seperti tanduk hijang, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Tidak peduli dalam hal kecepatan, kekuatan, dan sudut, itu sempurna dan sempurna. 2. Apakah aku memintamu untuk mengatakan ini? Bi Ying Kiong berkata dengan marah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Luo Zichuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Chen hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Tak disangka, kakeknya yang selalu kaku ternyata memiliki humor yang begitu dingin. Melihat Bi Ying Kiong sangat marah, Long Chen diam-diam merasa segar. Patriark Bi, apakah wajahmu saat ini hanyalah wajah mengerikan dalam legenda? Long Chen tidak lupa membuat pisau. Anak laki-laki itu sedang mencari kematian. Bi Ying Kiong sangat marah, dan tiba-tiba mahkota ungunya muncul, dan baju besi perang ungu muncul di bawah mahkotanya. Pada saat itu, tekanan hebat tiba-tiba menekan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen merasakan sesak nafas. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi paksaan yang mengerikan itu. Kekuatannya bisa menghancurkan Long Chen hampir seketika. Long Chen hampir segera memanggil Kuali Qian Kun. Berdengung. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang sama kuatnya menolak paksaan itu, dan pada saat yang sama, seluruh Aula berguncang untuk beberapa saat. Bi Ying Kiong, jika kamu ingin bertarung sampai mati, aku, Luo Zichuan, akan menemanimu sampai akhir. Suara dingin Luo Zichuan terdengar, dan Luo Zichuanlah yang mengambil tindakan. 5763 Pelepasan kekuatan suci Luo Zichuan dan Bi Ying Kiong menyebabkan seluruh Aula berguncang, dan paksaan yang kejam melanda penonton. Luo Zichuan, seorang kaisar awal, benar-benar dapat melawan Bi Ying Kiong, yang berada di tahap tengah kaisar. Untuk sesaat, penonton terkejut, Bi Ying Kiong adalah arogansi tiada taraf dari keluarga Bi, dan juga salah satu dari sedikit kaisar dewa tingkat menengah di seluruh klan Zixue. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang memasuki tahap tengah kaisar, sehingga mereka telah ditekan oleh keluarga Bi. Sekarang Luo Zichuan mampu melawannya. Aura Bi Ying Kiong lebih besar, sedangkan aura Luo Zichuan lebih padat, yang satu kuat secara kuantitas, yang lain dalam kualitas. Pada saat itu, aura keduanya terus bertabrakan, dan tak satu pun dari mereka dapat menekan yang lain. Adapun perkataan Luo Zichuan, itu sama saja dengan melancarkan pertarungan hidup dan mati dengan Bi Ying Kiong. Jelas sekali, Bi Ying Kiong membunuh Long Chen, yang membuat Luo Zichuan sangat marah. Panggilan Tiba-tiba, Patriark tua itu melambaikan tangannya, dan Long Chen tiba-tiba merasakan kekuatan lembut datang. Luo Zichuan dan Bi Ying Kiong gemetar pada saat bersamaan, dan mundur setengah langkah. Long Chen terkejut, Patriark tua yang tampak ramah ini ternyata sangat kuat. Oke, oke, semuanya, jangan terlalu marah, bicarakanlah. Sang Patriark tua tersenyum, lalu menatap Long Chen dan berkata. Long Chen, ku dengar kamu menolak menyelamatkan diri di medan perang, apakah ada hal seperti itu? Siapa yang kamu dengarkan? Long Chen bertanya langsung, saya ingin melihat siapa yang begitu tidak tahu malu, yang jelas-jelas menyentuh kami dengan niat jahat dan bermaksud melakukan sesuatu yang salah, tetapi dia dikelilingi oleh setan dan meminta kami mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelamatkan mereka. Mereka, betapa tidak tahu malunya mengatakan hal seperti itu. Long Chen mencibir, matanya menyapu para tetua keluarga Bi, dan dia melihat sekilas tetua yang muncul di medan perang. Wajah sesepuh saat ini muram, tapi dia tidak punya jawaban, karena dia sendiri tidak pandai berkata-kata, lagi pula apa yang harus dikatakan sudah dikatakan, jadi tidak perlu menceritakannya, jangan sampai ada yang mau tangkap dia. Katakan saja, apakah ini kebenarannya? Bi Ingkyong berkata dengan dingin. Kebenaran tentang adikmu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, setiap tim memasuki medan perang, haruskah mereka mengaktifkan papan nama persepsi? Ketika setiap tim berteleportasi ke medan perang, apakah otomatis mereka akan terpisah dengan jarak tertentu? Kalian murid keluarga Bi, apa maksudmu dengan mematikan pelat persepsi dan menyentuhku secara diam-diam? Long Chen mencibir. Itu karena persepsi mereka telah gagal. Bi Ingkyong berkata dengan marah. Long Chen menatap dengan mata terbelalak dan berkata, pegang rumputnya, bagaimana kamu mengatakan alasan yang tidak tahu malu seperti itu? Oke, lebih tidak tahu malu, bukan? Nah, alasan kenapa kita tidak melakukan penyelamatan adalah karena tiba-tiba kita sakit perut secara kolektif. Orang merasa tidak nyaman dan tidak bisa menyelamatkan, apakah ini alasan yang bagus? 2. Omong kosong, bagaimana bisa begitu banyak orang yang sakit perut secara kolektif? Bi Ingkyong berteriak. Omong kosong, bagaimana hal penting seperti papan nama persepsi bisa tiba-tiba gagal? Long Chen mencibir. Long Chen menghadapi Bi Ingkyong, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat. Alasan Bi Ingkyong sudah cukup belak-belakan, jadi Long Chen mulai berbicara omong kosong. Tapi memang benar, karena Anda bisa bicara omong kosong, saya bisa bicara omong kosong, dan semua orang tahu banyak hal, mari kita lihat siapa yang lebih tidak tahu malu. Para tetua keluarga Luo melihat kata-kata tajam Long Chen dan tepat sasaran, mau tak mau berseru diam-diam. Setelah bertahun-tahun diincar oleh keluarga Bi, mereka akhirnya mengeluarkan bau mulut. Apalagi saat Bi Ingkyong yang selalu sombong saat itu sedang marah-marah hingga janggutnya berdiri tegak, semua orang pun ikut senang. Pada awalnya mereka dihancurkan oleh keluarga Bi, yang pertama karena mereka tidak memiliki lawan yang bisa bersaing dengan Bi Ingkyong, dan yang lainnya adalah keluarga Luo tidak pandai menyesatkan, sehingga mereka terus menderita. Sekarang Luo Zichuan mampu melawan Bi Ingkyong di tahap tengah kaisar dengan kekuatan tahap awal kaisar, dan Long Chen bahkan lebih fasi, memaksa keluarga Bi menjadi panik. Patriark tua, Long Chen tidak menghormati orang yang lebih tua, dan kata-katanya vulgar. Saya sarankan Anda menamparkan mulutnya terlebih dahulu, lalu membicarakan urusan hari ini. Bi Ingkyong gemetar karena marah, dan memandangi kepala keluarga tua itu. Long Chen juga berkata kepada bapak bangsa tua, Patriark tua, Bi Ingkyong, lampu tua, sombong dan mendominasi, dan mulutnya penuh dengan kotoran. Dianjurkan untuk mencabut giginya terlebih dahulu, kemudian menutup mulutnya, dan kemudian membicarakan urusan hari ini. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah Patriark tua itu dan berkata dengan serius. Ketika Long Chen mengatakan ini, Patriark tua itu hampir tidak tertawa. Long Chen meniru nada bicara Bi Ingkyong dua kali, dan ekspresi seriusnya benar-benar membuat orang tertawa. Banyak orang sudah menundukkan kepala, karena takut orang lain akan melihat mereka menahan tawa, tetapi bapak tua itu masih harus tetap tersenyum daripada tertawa, yang agak sulit baginya. Kamu, Bi Ingkyong menunjuk ke arah Long Chen, jarinya hendak menyodok wajah Long Chen, dan dia hendak berteriak. Panggilan. Saat Bi Ingkyong menunjuk ke arah Long Chen, wajah Long Chen berubah drastis, dan dia meraung dengan marah, Deng tua, apakah kamu ingin membunuhku? Patah. Long Chen menamparnya dengan santai, Bi Ingkyong terkejut dan menghindar, tapi dia masih setengah langkah di belakang, dan wajahnya ditampar oleh Long Chen. Suara tajam bergema di seluruh aulagelombangsoverse.com gelombang ketika orang-orang melihat ke arah Bi Ingkyong, mereka melihat lima sidik jari berdarah jelas di wajahnya. Saat Bi Ingkyong memalingkan wajahnya, bola matanya merah, hampir terbakar. Kakek selamatkan aku, lampu tua ini akan membunuhku, dia hanya menggunakan kekuatan jiwanya dengan satu jari dan hampir membunuh jiwaku. Long Chen bersembunyi tepat di belakang Luo Sichuan dengan ekspresi, neri, di wajahnya. Di belakangnya, menunjuk Bi Ingkyong dari belakang Luo Sichuan dan mengumpat. Bi Ingkyong, sebagai patriark dari keluarga Bi, dan bahkan orang kuat di tingkat tengah kaisar, kamu sebenarnya membunuh keturunan alam suci surgawi. Kehinaanmu telah mencoreng darah bangsawan dari garis darah ungu. Mempermalukan keluarga Luo saya, menindas cucu saya, hari ini saya, Luo Sichuan, menantang Anda untuk tantangan hidup dan mati. Luo Sichuan berhenti minum dan melemparkan papan namanya ke udara, menatap Bi Ingkyong dengan mata tajam seperti pisau. Sebenarnya, bagaimana mungkin Luo Sichuan tidak tahu bahwa Long Chen sedang berakting? Kebanyakan orang tahu bahwa Long Chen sedang berakting. Namun, jari Bi Ingkyong hampir mengenai wajah Long Chen sekarang. Pada jarak sedekat itu, jika dia benar-benar ingin membunuh Long Chen, Long Chen pasti akan mati, jadi serangan balik Long Chen sempurna. Terlepas dari apakah Bi Ingkyong berniat membunuh Long Chen atau tidak, hanya dengan tindakan ini saja setara dengan menyekah selangkangannya dengan lumpur kuning, entah itu sampah atau kotoran. Dengan kata lain, dia tidak hanya ditampar dengan sia-sia, tetapi dia juga harus menghadapi tantangan kematian Luo Sichuan. Pada saat itu, Bi Ingkyong benar-benar mengamuk. Karena kamu ingin mati, aku, Bi Ingkyong, akan membantumu. Bi Ingkyong meraung marah, mengeluarkan papan nama dan melemparkannya setengah kosong. Jika kedua papan nama tersebut digabungkan, keduanya akan diteleportasi ke zona kematian, dan hanya satu orang yang dapat keluar dari zona kematian. Pada saat itu, hati banyak orang terhenti dalam sekejap. 5.764 Tamparan Saat kedua papan nama hendak bersentuhan, kekuatannya tiba-tiba menghilang, dan mereka jatuh dari udara dan mendarat di tanah dengan suara yang tajam. Pada saat ini, hati semua orang yang menggantung akhirnya terlepas, tidak peduli apakah itu keluarga Bi atau keluarga Luo, mereka sangat gugup pada saat itu. Kekuatan Luo Sichuan membuat keluarga Bi merasa tidak yakin, dan Bi Ingkyong memberikan bayangan besar pada keluarga Luo. Mereka takut Luo Sichuan akan mati di tangannya, dan keluarga Luo melihat sedikit harapan. Sangat menyedihkan untuk hancur. Mengapa generasi muda begitu marah? Setiap orang ingin mengatakan sesuatu, mengapa mereka harus bertarung satu sama lain? Lagi pula, aku masih hidup, tidak bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Patriark tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dialah yang baru saja mengambil tindakan untuk mencegah pertempuran yang menentukan ini. Sebagai seorang Patriark, dia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi, terutama pada saat ini. Tuan Patriark, saya minta maaf, Sichuan ceroboh. Mendengar apa yang dikatakan bapak tua itu, Luo Sichuan memberi hormat sedikit. Cucuku sedang dalam masalah, wajar jika seorang kakek mengalami perubahan suasana hati. Sang Patriark tua berkata dengan tenang. Anda. Ketika bapak leluhur tua mengatakan ini, Bi Ying Kiong sangat marah. Sang Patriark tua berkata, itu sama saja dengan membenarkan fakta bahwa dia telah membunuh Long Chen. Intinya adalah, jika dia benar-benar ingin membunuh Long Chen, itu saja. Yang terpenting adalah dia dianiaya, Bi Ying Kiong berkata dengan marah. Tuan Patriark, apakah anda bias dalam hal ini? Itu jelas. Sang Patriark tua menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang saya lihat mungkin tidak benar, tetapi mata lama saya redup, jadi saya hanya bisa mempercayai apa yang saya lihat. Oke, tidak bisakah kamu dianiaya sekali saja. Anda harus tahu bahwa keluarga Luo tidak pernah mengeluh selama bertahun-tahun. Ketika bapak bangsa tua mengatakan ini, hati semua orang bergetar. Sang Patriark tua tahu segalanya tentang perasaannya. Sang Patriark tua telah mengacau dalam pertarungan sebelumnya antara kedua keluarga. Keluarga Luo sangat menderita dan hanya bisa menelan amarah mereka. Tapi kali ini, Long Chen menamparkan Bi Ying Kiong dengan keras. Sang Patriark tua tampaknya berpihak pada keluarga Luo. Ying Kiong menolak menerima perlakuan Patriark seperti ini. Bi Ying Kiong berkata dengan marah. Sang Patriark tua memandang Bi Ying Kiong, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu, hati orang-orang kuat yang hadir bergetar, seolah-olah mereka belum pernah melihat bapak bangsa tua itu serius sejak mereka bertemu dengannya. Sang Patriark tua memandang ke arah Bi Ying Kiong dan berkata dengan wajah serius, sebagai kepala keluarga, tidakkah Anda memahami kebenaran bahwa kemakmuran harus menurun, dan segala sesuatunya harus berbalik. Sekarang keluarga Zixue menghadapi tantangan besar, dan Anda masih tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, Anda akan menyebabkan klan Bibinasa. Setelah mengatakan ini, bapak leluhur tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, oke, masalah ini sudah selesai, dan perselisihan telah diselesaikan dengan sempurna, pertemuan sudah selesai. Wajah bapak tua itu berubah terlalu cepat. Ekspresi serius tadi sepertinya dirasuki oleh sesuatu. Ketika pertemuan itu ditunda, bapak bangsa tua itu segera menghilang, membuat semua orang tidak bisa dijelaskan. Luo Zichuan, tunggu aku. Bi Yingkiong berkata dengan muram sambil menatap Luo Zichuan. Luo Zichuan tidak menjawab, tapi Longchen menjulurkan kepalanya dan tersenyum, oke, kami tunggu, setelah pipi kiri selesai, kami akan menunggumu menyatukan pipi kanan. Anda. Bi Yingkiong sangat marah hingga dia hampir kabur saat itu juga. Anak ini terlalu rusak, sidik jari di wajah Bi Yingkiong belum hilang. Longchen segera memperlihatkan bekas lukanya lagi, karena takut dia akan melupakannya. Pada akhirnya, Bi Yingkiong pergi karena bujukan para tetua Bi. Para tetua lainnya juga melihat tanda-tanda perbedaan. Tampaknya keluarga Luo benar-benar akan bangkit. Generasi yang lebih tua memiliki Luo Zichuan, dan tim Luo Yanfeng, murid dari keluarga Luo, tampil baik lagi, memenggal kepala iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Murid-murid ini akan mendapatkan lebih banyak pahala dan menjadi semakin kuat. Jika terus seperti ini, kekuatan para murid akan tercabut, dan akan sulit untuk mengejar ketinggalan nantinya. Sekarang para murid yang dapat maju ke sage surgawi semuanya telah maju, dan sisanya mungkin tidak punya waktu untuk tumbuh, bahkan jika mereka tumbuh nanti. Bangunlah, dan lewatkan kesempatan ini. Untuk sementara, semua keluarga besar juga mulai khawatir. Meskipun bapak leluhur tua itu tersenyum sepanjang hari, dia tidak pernah bersikap ambigu tentang hal-hal besar. Pertarungan antara darah ungu dan klan iblis ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Seluruh garis keturunan darah ungu sedang menghadapi perubahan besar. Setelah kembali ke keluarga Luo, Luo Yingchen memanggil sekelompok pejabat tingkat tinggi, termasuk Longchen, dan ingin mengadakan pertemuan untuk mempelajari bagaimana menghadapi keluarga Bi yang sangat marah dan berubah menjadi api. Longchen berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, serahkan saja padanya, dan dia menyeret kakeknya pergi saat dia berbicara. Ketika hanya ada dua orang yang tersisa, Longchen mengeluarkan buah Dao Surgawi dan memandang kakek. Benda ini tidak terlihat. Ketika Luo Zichuan melihat buah Dao Surgawi, meskipun sedikit keterkejutan muncul di mata Luo Zichuan, dia sudah siap di dalam hatinya. Pada awalnya, Longchen telah membantu Luo Bing, Luo Ning dan keluarga Luo lainnya mengubah tubuh mereka. Dia juga tahu kemampuan buah itu melawan langit, tapi dia tidak menyangka bahwa pada level ini, Longchen akan memiliki cara yang menantang surga. Luo Zichuan terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, saya akan pergi ke bapak bangsa tua dan melihat apakah dia dapat membuka pintu belakang, jika tidak. Bagaimana jika kamu tidak membukanya? Longchen bertanya. Saya akan membawa keluarga Luo secara langsung dan meninggalkan klan Sixue. Luo Zichuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tanggung jawabnya terbatas pada keluarga Luo. Dia tidak memiliki kasih sayang terhadap keluarga lain dari keluarga Sixue, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Longchen menganggup dan berkata, jika mereka benar-benar tidak setuju, kamu dapat mencoba menunda saya sebentar, dan saya akan mengumpulkan lebih banyak buah-buahan ini. Hati Luo Zichuan terkejut. Dia tiba-tiba memahami sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dengan liar. Dia memandang Longchen, dan Longchen juga memandangnya. Kakek dan cucunya tidak berbicara lama. Bahu das, dan langsung ke kiri. Longchen melihat kepergian Luo Zichuan, dan dia juga sedikit khawatir. Rahasia ini luar biasa, dan sekali terungkap akan sangat berbahaya. Namun, karena kakek sudah membuat keputusan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menemui Luo Yanfeng dan yang lainnya. Di Aula Misterius, Luo Zichuan memandang Patriarch Tua itu dengan serius gelombang Soverse.com gelombang Patriarch Tua itu memandang Luo Zichuan dan bergumam. Apakah darah ungu mengizinkan murid menyimpan rahasia? Sang Patriarch Tua memandang Luo Zichuan untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, jika itu rahasiamu, aku akan mengizinkannya. Saya percaya pada kesetiaan Anda terhadap silsilah Siksue. Terima kasih, Tuan Patriarch. Mendengar kata-kata bapak tua itu, Luo Zichuan sangat gembira. Dia benar-benar tidak salah memahami orang tersebut, dan kebijaksanaan bapak bangsa lama berada di luar jangkauan orang biasa. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Jika itu rahasia Long Chen, saya perlu menyimpan beberapa pendapat, kata Patriarch Tua itu. Mengapa? Luo Zichuan terkejut. Cucumu itu terlalu serius untuk dibunuh. Melihatnya, hatiku selalu merasa sedikit tidak enak. Anak ini terlalu berbahaya, kata Patriarch Tua itu dengan wajah serius. Aku bisa menjamin dengan hidupku, Long Chen pasti akan, kata Luo Zichuan, tapi di tengah pidatonya, dia tidak bisa melanjutkan. Apakah dia akan setia pada garis keturunan Zixue, atau keluarga Luo? Dia hanya akan setia pada idenya. Sang Patriarch Tua memandang Luo Zichuan dan berkata. Luo Zichuan terdiam sesaat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kesetiaan Long Chen pasti bersifat relatif. Artinya, jika Anda memperlakukan saya dengan baik, saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Dia tidak akan setia pada kelompok tertentu, dia hanya akan setia pada orang tertentu, seperti orang tua, saudara laki-laki, orang kepercayaan, del, apalagi keluarga berdarah ungu, kalaupun itu keturunannya, itu akan memprovokasi Long Chen. Orang ini, dia akan mengangkat pisau daging tanpa ragu-ragu. Kamu dan aku tidak bisa memutuskan masalah ini, biarkan nenek moyang yang memutuskan. Kata bapak tua itu. Apakah yang kamu maksud? Sang Patriarch Tua tersenyum sedikit, kamu akan segera tahu. 5.765 Long Chen, kamu kembali. Ketika melihat Long Chen kembali utuh, Luo Yan Feng dan yang lainnya, yang seperti semut di panci panas, terkejut sekaligus bahagia. Kami sudah lama tidak bersama, tapi Long Chen telah menjadi tulang punggung semua orang. Tanpa Long Chen, setiap orang memiliki perasaan menggaruk hati dan jiwa mereka. Melihat Long Chen kembali sekarang, hati semua orang langsung jatuh ke tanah. Melihat wajah orang-orang yang khawatir dan tegang, Long Chen merasakan kehangatan di hatinya. Hanya ketika dia bersama mereka, Long Chen bisa merasakan kehangatan keluarganya. Ayo pergi, pergi dan tukarkan hadiah, Long Chen, apa yang kamu inginkan, bahkan jika kamu memberitahu kami bahwa ada lebih dari 1 juta poin pembunuhan, kamu tidak dapat menghabiskan semuanya. Luo Jiang berseru penuh semangat. Pembangkit tenaga listrik tingkat kapten semuanya memiliki nilai pembunuhan lebih dari 1 juta, dan bahkan wakil kapten pun tidak jauh berbeda. Dapat dikatakan bahwa saat ini, setiap orang telah menghasilkan banyak uang. Namun, karena Long Chen telah mengarahkan, dan kadang-kadang membunuh beberapa iblis yang kuat, itu juga untuk menyelamatkan mereka yang berada dalam bahaya, sehingga nilai pembunuhannya tidak banyak. Meskipun Long Chen juga membutuhkan poin pembunuhan, dia juga ingin menukar lebih banyak harta dari keluarga Luo, tetapi dibandingkan dengan harta karun, bagaimana membuat Luo Yan Feng dan yang lainnya menjadi lebih kuat dengan cepat lebih penting. Namun, ketika mereka tiba di titik pertukaran, ketika semua orang menunjukkan papan nama mereka, seseorang yang spesial memimpin jalan, memimpin Long Chen, Luo Yan Feng, dan sekelompok kapten dan wakil kapten ke Aula lain. Long Chen dan yang lainnya tertegun sejenak, tetapi tetua yang memimpin mereka ke Aula memberitahu mereka bahwa nilai pembunuhan mereka telah melebihi 1 juta dan mereka memiliki kesempatan untuk menerima berkah totem. Saat itulah Long Chen menemukan bahwa di tengah-tengah Aula, terdapat pilar dengan gunung dan sungai, gurun gobi, dan aliran cahaya ilahi yang digambarkan pada pilar tersebut, seolah-olah itu adalah dunia yang aneh. Itu adalah pilar totem klan darah ungu kita. Anda punya waktu seperempat jam untuk menerima pemberkatan tiang totem. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ingatlah untuk menghargainya. Setelah tetua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang. Semua orang tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang dimaksud oleh sesepu itu, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang berkah totem, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa klan darah ungu memiliki totem mereka sendiri. Tiba-tiba pilar totem menyala, dan cahaya ilahi menyelimuti seluruh Aula, termasuk Long Chen. Semua orang gemetar, dan darah ungu di tubuh mereka langsung mendidih. Celoteh celaka Yang mengejutkan Long Chen adalah Luo Yan Feng dan yang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka semua tersenyum dan tertidur seperti bayi. Long Chen memandang mereka, dan dia menemukan bahwa rune darah di tubuh mereka menjadi sangat aktif, dan setiap rune tampak membelah. Saat darah naga mengalir di tubuh berubah. Apakah berkah ini semacam kekuatan kebangkitan? Long Chen terkejut. Namun, meskipun rune darah ungu di tubuh Long Chen mendidih, kekuatan berkah tampaknya ragu-ragu dan tidak bisa masuk ke tubuh Long Chen. Long Chen tidak mempedulikan hal ini, dia berjalan perlahan di depan pilar totem, melihat ke pilar totem, dan langsung tertarik dengan pemandangan di pilar totem. Berdengung. Tiba-tiba, pemandangan di sekitar Long Chen berubah, dan dia benar-benar muncul di Gurun. Gurun itu persis seperti yang Long Chen lihat di tiang totem tadi, dan dia benar-benar memasuki tiang totem. Long Chen tidak panik, sedikit membungkuh, dan meraih pasir lembut di bawah kakinya. Langit berwarna ungu, dan bahkan pasir pun berwarna ungu. Saat Long Chen membuka tangannya yang besar, pasir ungu perlahan terlepas dari jari-jarinya. Cahayanya terang, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, sepertinya galaksi umus sedang jatuh, dan Long Chen tertegun. Ketika pasir jatuh, Long Chen mengambil segenggam lagi dan terus menaburkannya. Melihat pasir tergelincir di antara jari-jarinya, entah kenapa, Long Chen memikirkan xinghai, dan sepertinya mendapat inspirasi. Apakah menyenangkan? Pada saat ini, sosok muncul satu per satu. Di antara tokoh-tokoh tersebut, terdapat laki-laki dan perempuan yang sebagian besar berusia parubaya. Saat mereka muncul, udara dingin memenuhi udara, dan Gurun juga akan membuat orang merasa sakral. Serius. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia empat puluhan, dengan alis miring, hidung persegi dan mulut persegi, tidak tersenyum, dengan sifat bangsawan dan kesombongan di tubuhnya. Jelas berdiri di depannya, tapi ada perasaan diremehkan, orang yang baru saja berbicara adalah orang ini. Mata Long Chen menyapu kerumunan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, cukup menyenangkan, kenapa kamu tidak mencobanya juga. Sombong, betapa pantasnya melihat nenek moyangmu tersenyum seperti seorang hippie. Pria itu berteriak dengan dingin. Matanya seperti kilat, dan dengan paksaan dari atasannya, dia berhenti minum, dan seluruh dunia bergetar, dan momentumnya sangat menakutkan. Hoho. Melihat pria itu berbicara seperti ini, Long Chen berhenti menatapnya, berjongkok di tanah, dan bermain pasir. Anda. Melihat penampilan Long Chen, pria itu sangat marah hingga alisnya berdiri. Terima kasih. Long Chen tiba-tiba mengubah nada suaranya. Apa maksudmu? Pria parubaya itu terkejut. Berjuang demi keluarga dalam hidup, jaga keluarga setelah kematian, tinggalkan jalan reinkarnasi, dan tidak memiliki kehidupan setelah kematian. Kamu hebat. Saya tidak bisa melakukan ini. Long Chen meletakkan pasir di tangannya, berdiri perlahan, menatap leluhur di depannya dan berkata. Jangan berpikir jika Anda mengatakan sesuatu yang baik, kami akan memaafkan rasa tidak hormat Anda. Gelombang Soverse.com gelombang pria parubaya itu mendengus dingin. Tidak hormat, lupakan saja, aku terlalu malas untuk menggodamu, apa gunanya membawaku ke sini? Long Chen bertanya. Pria parubaya itu tiba-tiba mengerutkan kening. Murid-murid yang bisa dipanggil ke sini semuanya akan berlutut di tanah ketika mereka melihat mereka, dengan hormat, karena takut mengatakan sesuatu yang salah, tetapi orang ini sangat sombong. Tahukah kamu bahwa kamu hanya memiliki sebagian dari darah kami? Jika kamu gagal dalam penilaian kami, kamu tidak akan dikenali oleh klan darah ungu, dan kamu akan dikeluarkan dari klan darah ungu. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Penilaian, mengapa saya harus lulus penilaian Anda? Long Chen bertanya balik. Anda. Akibatnya, pertanyaan retoris Long Chen mengejutkan semua orang. Long Chen berkata dengan ringan, saya datang ke klan darah ungu untuk mencari tahu tentang ibu saya, dan sekarang saya tinggal bersama klan darah ungu karena saya berjanji kepada kakek saya untuk membantu klan darah ungu. Saya tidak pernah berpikir untuk memeluk paha klan darah ungu Anda. Lagi pula, kaki klan darah ungu terlalu tebal. Bagi saya yang memiliki lengan dan kaki kurus, lupakan saja. Petik 2. Kamu tidak bermaksud bergabung dengan klan darah ungu. Pria parubaya itu memandang Long Chen dan berpikir keras. Apakah ada yang aneh dengan ini? Jika dia tidak berniat bergabung dengan klan darah ungu kita, mengapa dia mengundang kita keluar? Seorang wanita parubaya bertanya dengan curiga. Tidak masalah, ini di sini, mari kita mulai secara langsung. Kata pria parubaya itu. Tiba-tiba orang tersebut membentuk mudra dengan kedua tangannya, dan pada saat ia membentuk mudra, yang lain juga secara bersamaan membentuk mudra dengan kedua tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Long Chen meledak, dan rantai ungu tak berujung melesat ke arah Long Chen. 5766. Kecepatan rantai ungu itu sangat cepat sehingga mengikat Long Chen segera setelah muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen sangat marah, dia berjuang dengan panik, tetapi menemukan bahwa di dunia ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Berjuang tidak ada gunanya, karena Anda memiliki darah-kelan darah ungu saya, Anda ditakdirkan untuk berada di sini. Kamu adalah anak domba yang harus disembeli. Seorang pria berkata dengan ekspresi muram. Kamu mengatakan itu lagi, kenapa kamu membunuhnya? Salah satu wanita berkata dengan marah. Begitu wanita itu membuka mulutnya, pria yang menakuti Long Chen terdiam, anak ini terlalu kasar, tidak bisakah aku menakutinya? Anak ini memiliki tampang yang sangat mematikan di tubuhnya, bisakah kamu menakutinya dengan ekspresi ini? Jangan buang waktu, cepat bekerja. Pasti ada alasan bagi juniornya mengirim anak ini ke sini. Wanita itu berkata dengan marah. Berdengung. Tiba-tiba, api ungu muncul dari tubuh Long Chen. Pada saat itu, panas trik menghamuskan jiwanya, dan Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Kamu lampu tua, apa yang kamu lakukan? Long Chen mengutuk. Lampu tua. Semua orang tercengang, tidak tahu apa arti kata-kata itu, tetapi melihat ekspresi Long Chen, mereka tahu itu bukan kata yang baik. Ah! Long Chen tiba-tiba meraung, dan tanda hitam muncul di sekujur tubuhnya. Tanda hitam itu sangat menyeramkan dan menyeramkan untuk dilihat. Benar saja, ada masalah, itu adalah tanda kaisar hantu. Semua orang berseru. Bajingan, bagaimana kamu bisa mendapatkan tanda kaisar hantu? Salah satu dari mereka berteriak. Jangan khawatir, hentikan. Long Chen berteriak. Anak ini gila. Jejak kaisar hantu ada padamu. Anda akan menjadi budaknya cepat atau lambat. Jangan takut, kami akan membantu Anda menghilangkannya. Pria yang memimpin menghibur Long Chen. Aku takut pada adikmu, aku akan menyimpan benda ini untuk kegunaan yang besar. Long Chen meraung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Hal ini akan membunuhmu. Selain itu, bagaimana mungkin murid dari garis keturunan ungu saya memiliki tanda kaisar hantu di tubuhnya? Ini memalukan bagi garis keturunan darah ungu kita. Pria terkemuka itu berkata dengan marah. Hei, hei, jangan buat masalah, ini sangat berguna bagiku. Melihat pria itu hendak bergerak, Long Chen berteriak. Jejak kaisar hantu, Long Chen terkontaminasi di kapal hantu. Saat itu, Long Chen lemah dan tidak merasakan apa-apa, jadi dia ditanam. Kemudian, ketika Long Chen maju, sebagian dari kekuatan jiwa darahnya diam-diam diambil. Itu semua karena jejak kaisar hantu. Panen puluhan ribu ton biji-bijian di musim gugur. Pada saat itu, Long Chen tidak mengerti apa artinya, tetapi seiring dengan peningkatan basis budidaya Long Chen, Long Chen secara bertahap memahami maksud kaisar naga kekacauan. Tanda kaisar hantu di tubuhnya adalah sebuah tautan. Jika tanda kaisar hantu dihilangkan, jiwa darah yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Melihat semua orang ingin membantunya menghilangkan tanda kaisar hantu, Long Chen sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau, dan dia berteriak. Jangan melakukan hal buruk dengan niat baik, saya benar-benar menggunakan tanda kaisar hantu ini, ini terkait dengan investasi besar bagi saya. Namun, tidak ada gunanya membiarkan Long Chen menjerit. Orang-orang ini sama sekali tidak mempercayai omong kosong Long Chen, dan berpikir bahwa dia telah dirusak oleh kehendak kaisar hantu, dan mereka sudah bodoh. Jangan bicara omong kosong dengannya, jika kamu tidak menyelamatkannya, itu akan terlambat. Mereka melihat wajah Long Chen yang muram, seolah-olah dia akan menjadi gila, dan mereka berpikir bahwa yang sedang berjuang saat ini bukanlah Long Chen, tetapi kehendak dari tanda kaisar hantu. Long Chen kaget dan marah, tapi ruang ini sangat aneh, dan Long Chen tidak bisa menggunakannya bahkan dengan kemampuannya yang hebat. Bahkan persepsi kian kunding dan tulang naga si Yue telah dihilangkan. Berdengung. Tepat ketika semua orang bekerja sama untuk menghilangkan tanda kaisar hantu, tiba-tiba muncul keinginan yang mulia dan suci. Ledakan. Tiba-tiba, rantai yang diikatkan pada Long Chen hancur. Pada saat itu, semua orang memandang Long Chen dengan datar. Ini. Celup-celup. Nenek moyang dari garis darah umu ini perlahan berlutut di depan Long Chen. Long Chen sangat marah pada awalnya, tetapi perubahan mendadak kali ini membuat Long Chen tercengang. Berdengung. Pada saat ini, kehendak suci perlahan menghilang, dan seluruh dunia secara bertahap kembali ke tampilan aslinya. Itu. Meskipun kamu melakukan kesalahan terlebih dahulu, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah nenek moyang klan darah umu. Aku akan malu jika kamu seperti ini. Long Chen memandang kerumunan dan berkata dengan canggung. Baru saja dia menjadi marah, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa saat dia berjuang mati-matian, kekuatan tak terlihat muncul dan menghancurkan rantainya. Dia mengira chaos orplah yang merasakan bahayanya dan membantunya. Bantu dia. Semua orang berdiri perlahan, dan ketika mereka melihat Long Chen lagi, ada rasa kagum yang tak ada habisnya di mata mereka. Karena kamu bersikeras untuk mempertahankan tanda kaisar hantu, itu terserah kamu. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa tanda kaisar hantu akan mengikis keinginanmu dan memberi makan iblismu seiring dengan peningkatan kekuatanmu. Hati-hati, kata pria parubaya yang memimpin. Long Chen menganggup dan berkata, Junior mengerti, jadi dia akan berhati-hati. Pada saat ini, Long Chen juga menyingkirkan kesombongannya sebelumnya. Di satu sisi, itu karena mereka sangat baik padanya. Sebaliknya, mereka membuang sikap merendahkannya. Secara alami, Long Chen tidak lagi sombong. Berdengung. Tiba-tiba dunia di depan Long Chen berubah, pikirannya mundur dari Tiang Totem, sementara Luo Yan Feng dan yang lainnya masih tertidur. Long Chen melihat ke Tiang Totem dan terdiam untuk waktu yang lama. Mengapa leluhur dari garis keturunan darah umu tiba-tiba memberi hormat begitu banyak padanya, dan objek dari penghormatan itu sepertinya bukan dia. Melihat Luo Yan Feng dan yang lainnya masih tertidur dalam cahaya Pilar Totem, kekuatan darah mereka sepertinya telah memasuki keadaan tidak aktif. Melihat tidak ada yang salah dengannya, Long Chen meninggalkan Totem Hall pertama. Gelombang Soverse.com Gelombang begitu Long Chen pergi, sosok Patriark Tua muncul di aula utama. Dia datang ke depan Pilar Totem, membungku hormat ke Pilar Totem, dan kemudian muncul di ruang Totem. Temui leluhur. Setelah memasuki ruang itu, Patriark Tua itu membungku dengan hormat. Inilah roh heroik yang diabadikan oleh Klan Dara Ungu. Mereka telah membayar terlalu banyak untuk Klan Dara Ungu. Rasa hormat seperti ini datang dari lubuk jiwa yang terdalam. Bangun! Pria Parubaya yang memimpin membantu Bapak Bangsa Tua itu berdiri dengan tangannya sendiri dan berkata. Apa tujuan mengirim dia masuk? Sekarang garis keturunan kita sedang menghadapi momen pilihan dan pilihan, dan Long Chen adalah kunci dari kuncinya. Sang Junior merasakan niat membunuh yang kuat dan aura jahat darinya, tapi kekuatan macam apa yang ada dalam dirinya, yang menghentikan penyelidikanku, jadi aku tidak bisa memutuskan apakah aku bisa mempercayainya. Toh masalah ini ada hubungannya dengan naik turunnya garis keturunan kita, jadi saya hanya bisa menyusahkan Nenek Moyang. Kata Bapak Bangsa Tua itu. Dia bisa dipercaya, tidak ada keraguan, tapi saya ingin mengingatkan Anda, dia tidak bisa dikendalikan. Setelah pria Parubaya itu selesai berbicara, sosoknya menghilang. Sang Patriark Tua juga dikeluarkan dari ruang totem. Sang Patriark Tua memandangi pilar totem dengan tatapan kebingungan di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak terkendali, instruksi macam apa ini? 5767. Long Chen kembali ke rumah Luo dan hendak melanjutkan mempelajari tubuh pertarungan bintang delapan ketika Luo Zichuan datang. Oke. Ketika Luo Zichuan tiba, dia mengucapkan dua kata, dan Long Chen sangat bersemangat. Benar-benar, Long Chen memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sungguh, Sang Patriark memberi saya wewenang untuk menggunakan semua sumber daya di klan, tetapi Sang Patriark mengisyaratkan bahwa semuanya tidak boleh terang-terangan. Luo Zichuan tertawa. Hei, bagaimana dia bisa menyiratkan hal ini, hal semacam ini pada dasarnya mencurigakan. Long Chen terkekeh, dan langsung mengeluarkan semua buah surgawi dao. Ketika Luo Zichuan melihat buah aneh yang ditutupi dengan tanda Tianmai, meskipun hatinya sudah siap, dia masih sangat terkejut. Ketika dia mencapai levelnya, dia bisa merasakan energi yang menantang surga di buah dao surgawi, dan memakan buah ini bisa dikatakan mengubah hidupnya melawan langit. Tidak heran Long Chen sangat berhati-hati. Begitu hal ini terungkap, pasti akan menyebabkan seluruh dunia berguncang. Kakek, tolong atur agar Paman membagikannya. Saya ingat keluarga kami membina beberapa murid dengan karakter dan bakat yang baik. Long Chen mengatakan bahwa dia telah menggunakan buah dao surgawi pada murid-murid keluarga Luo lebih dari sekali. Ke atas. Sebaiknya aku datang sendiri, kali ini berbeda dari sebelumnya, jangan membuat kesalahan. Pada akhirnya, Luo Zichuan masih tidak bisa mengkhawatirkan kedua putranya, jadi dia mengambil buah Tian Dao dan pergi melakukannya sendiri. Long Chen menganggup diam-diam, masalah ini benar-benar tidak boleh ceroboh. Jika beritanya tersebar, antara lain, keluarga Bi akan menjadi gila dalam sekejap, dan mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Luo menjadi lebih besar. Keluarga Luo belum dewasa dan tidak bisa melawan keluarga Bi. Sekalipun mereka bisa bertarung, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar dalam pertempuran berdarah. Setelah Luo Zichuan pergi, Long Chen membuat segel dengan tangannya, dan cincin dewa muncul di belakangnya, dan bintang-bintang mengalir. Sekarang, di bawah bimbingan Long Shantian, Long Chen telah mencapai tingkat kendali ekstrim atas kekuatan bintang. Di ruang rahasia sekecil itu, Long Chen juga bisa memanggil bintang laut, selama dia tidak memasuki kondisi pertempuran, napasnya tidak akan bocor. Delapan bintang di belakang Long Chen beredar dan berkedip-kedip di lautan bintang. Dengan kerlipannya, posisi delapan bintang terus berubah. Pentagram, Hexagram, Heptagram, dan segi delapan berubah maju-mundur. Ketika pentagram muncul, tiga bintang lainnya bergerak bola balik dari luar ke dalam, dan mereka tidak pernah menemukan posisi yang cocok. Hal yang sama berlaku untuk Hexagram dan Heptapod. Tidak peduli bagaimana susunannya, akan ada kekurangan dalam hubungan kekuatannya, yang akan menyebabkan kekuatan bintang tidak berjalan lancar. Bukannya meningkatkan kekuatan kekuatan, mereka malah melemahkan diri sendiri. Hanya dengan membagi bintang-bintang menjadi dua kelompok, membentuk dua sosok persegi, dan kemudian menumpuknya menjadi bintang berujung delapan, kekuatannya akan ditingkatkan. Namun, struktur bintang berujung delapan itu tidak stabil, dan setara dengan replika bintang berujung enam. Kekuatan bintang berujung enam tidak ada halangan, namun ketika bintang berujung delapan, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi pengoperasiannya. Dimungkinkan juga untuk secara paksa memadatkan bintang berujung delapan, tetapi peningkatannya tidak akan melebihi dua kali lipat, tetapi dibandingkan dengan badan pertempuran bintang lima, bintang enam, bintang tujuh yang ditingkatkan beberapa kali atau bahkan sepuluh kali lipat, perbedaannya jelas sangat besar. Tiga belas naga bintang melayang di lautan bintang, berenang bolak-balik dengan pikiran Longchen, mengubah berbagai bentuk. Di bawah kendali Longchen, bintang-bintang melonjak seperti air pasang atau mengalir seperti sungai. Longchen sedang menghitung bentuk terkuat dari tubuh pertempuran bintang delapan. Namun, jumlah perhitungannya terlalu besar, dan posisi masing-masing bintang akan mempengaruhi pengoperasian keseluruhan penglihatan. Ini adalah proyek besar, tetapi tidak mungkin, tidak peduli seberapa besar itu, Longchen harus menghitung sampai bentuk sempurna dihitung. Hal yang paling menyedihkan adalah ini adalah jalan tanpa jalan pintas, dan tidak ada cara untuk menggunakan tujuh pohon berlapis harta karun untuk membantu, jadi kita hanya dapat menggunakan metode yang paling primitif dan kikuk untuk menghitung. Setelah lebih dari satu jam, Longchen merasa pusing dan harus berhenti, menduga itu terlalu banyak konsumsi mental. Saat ini, Luo Yanfeng dan yang lainnya juga keluar. Ketika dia melihat Luo Yanfeng dan yang lainnya, Longchen terkejut. Energi darah Luo Yanfeng dan yang lainnya menjadi lebih dalam dan terkendali, dan ketajaman yang tersembunyi di dalam pengekangan menjadi lebih tajam. Dari darah mereka, Longchen merasakan kekuatan suci yang sama-sama terlihat, yang berarti jenis kekuatan lain sedang bangkit di tubuh mereka. Longchen merasa sedikit tidak seimbang di hatinya, mengapa Totem Blessing tidak memberinya berkah, lagi pula, dia telah melakukan banyak hal untuk garis keturunan darah ungu. Namun, memikirkan bagaimana mereka membungkuh padanya, Longchen merasa segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Jika mereka mempunyai manfaat, mereka harus memberikannya kepadanya. Longchen, setelah menerima berkah Totem, aku merasa penuh kekuatan. Bagaimana denganmu? Luo Jiang berkata dengan penuh semangat saat dia melihat Longchen. Saya juga. Longchen buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, cepat kumpulkan orang-orang, masuki medan perang lagi, dan coba biarkan orang lain di tim menerima berkah Totem sesegera mungkin. Kita perlu memperlebar kesenjangan tersebut. Hanya dengan cara ini keluarga Bi tidak dapat mengancam kita. Ya, ketika semua orang mendengar ini, mereka buru-buru mengangguk. Hanya mereka yang telah menerima berkah yang mengetahui betapa berharganya kesempatan ini. Tim berkumpul dengan sangat cepat, dan Longchen serta yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bertukar harta, jadi mereka menginjakan kaki di medan perang lagi. Setelah berteleportasi ke medan perang lagi, pohon Dao Surgawi di ruang kacau sedikit bergetar, dan buah Dao Surgawi tumbuh dari waktu ke waktu. Sepertinya berkah Totem diaktifkan, dan semua orang tidak bisa duduk diam, dan mereka juga mati-matian mencapai nilai jutaan pembunuhan. Longchen berpikir. Jelas sekali, setelah berkah Totem diaktifkan, itu bukan lagi rahasia. Para tetua Kelandara Ungu harus tahu apa arti berkah Totem, jadi mereka mengirim semua murid elit keluar. Namun, dalam huru-hara seperti itu, banyak orang harus mati di medan perang. Ini juga yang dikatakan Luo Sichuan. Ketika perang usai, lebih dari 90 persen murid elit akan tewas dalam pertempuran. Ini adalah pertandingan sistem gugur yang kejam dan berdarah. Setelah ko ini, para elit dari para elit harus ditinggalkan gelombang Soversee.com gelombang dan para elit ini akan bersaing dengan para elit dari suku-suku utama Darah Ungu di masa depan. Kompetisi, pemenangnya akan memasuki Emperor Mountain dan menjadi andalan silsilah zigzue. Long Chen dan yang lainnya baru saja berlari ke depan untuk sementara waktu, ketika mereka melihat murid Klan Darah Ungu yang tak terhitung jumlahnya, bertarung sengit dengan ras iblis yang kuat. Kelompok murid ini sedikit gugup ketika melihat Long Chen dan yang lainnya datang, karena kelompok murid ini tidak lain adalah anggota keluarga Bi. Namun, Long Chen mengabaikan mereka dan terbang melewati tepi medan perang. Pada saat yang sama, Long Chen melirik formasi mereka. Ditemukan bahwa kekacauan itu sangat kacau, dan tidak ada aturan sama sekali. Namun, hal ini mungkin juga sejalan dengan niat awal dari War Survival of the Vitesse. Ketika Long Chen dan yang lainnya terus masuk lebih dalam, mereka menghadapi beberapa gelombang pertempuran. Kedua belah pihak bertempur dengan sangat sengit. Di sini, hidup itu seperti master. Melanjutkan ke depan, orang-orang kuat dari Klan Darah Ungu tidak lagi terlihat, dan tepat di depan mereka, sudah ada tim pria iblis yang kuat, dengan barisan yang kuat, mengawasi Long Chen dan yang lainnya dengan dingin, seperti sebuah kelompok binatang buas, menunggu kedatangan mangsanya. Tidak banyak iblis yang kuat dalam kelompok ini, hanya ada puluhan ribu orang, tetapi mereka semua adalah iblis dan kuat. Pemimpinnya adalah raksasa iblis, tingginya sepuluh kaki, memegang gada besar, seluruh tubuhnya ditutupi tanda hitam, matanya seperti pupil buaya, penuh tirani dan darah. Umat manusia, selamat datang untuk mati. Ketika dia melihat Long Chen dan yang lainnya, dia menyeringa lebar, memperlihatkan giginya seperti gigi bergerigi, dan melangkah maju seperti bintang jatuh, menuju ke arah semua orang. 5768. Ledakan. Pemimpin klan iblis berlari dengan liar, setiap kali dia mengambil langkah, tanah di bawah kakinya bergetar, dan aura pembunuh mengunci semua orang dalam sekejap. Ini adalah karakter yang kejam. Merasakan aura pemimpin klan iblis, ekspresi semua orang berubah. Pria dengan 13 urat aura naga ini tampak seperti karakter yang telah mengalami banyak pertempuran dan sangat berani. Ini juga satu-satunya orang kuat yang pernah dilihat Long Chen sejauh ini ketika dia datang ke medan perang. Sebelumnya, Long Chen mengira ras iblis sama dengan ras darah. Untuk meneruskan garis keturunan, keturunan dengan garis keturunan yang sangat baik dibudidayakan sebagai bunga di rumah kaca. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanya perlu mewarisi garis keturunan mereka yang sangat baik, dan garis keturunan yang tidak begitu baik semuanya telah dihilangkan dalam warisan. Tapi di sini, Long Chen melihat seorang master sejati, seorang master sejati yang tidak memiliki musuh, untuk melatih master seperti itu, hasilnya harus menginjak mayat dari klan yang sama. Saudara Yan Feng, aku serahkan pria besar itu padamu. Long Chen berteriak. Tidak masalah. Menghadapi pemimpin klan iblis yang kejam, Luo Yan Feng terinspirasi untuk bertarung, dan kekuatannya yang melonjak membuatnya sangat bersemangat untuk pertempuran sengit untuk membuktikan kekuatan aslinya. Luo Yan Feng sedang menunggu perintah Long Chen. Selama Long Chen memberi perintah, dia bisa melepaskan diri dari tim dan bertarung sendirian. Tidak perlu restu formasi, tidak perlu licik, kamu bisa mematahkan yang kuat dengan yang kuat, dan menghadapi yang keras dengan kepala. Siapakah pejuang klan darah ungu yang takut datang? Saudara dan saudari, lawannya adalah elit klan iblis, dan mereka semua adalah karakter yang kejam. Bagi kami, kami melawan elit, dan menjaga karakter yang kejam, bunuh. Long Chen berhenti minum dengan keras. Membunuh. Para murid keluarga Luo meraung keras. Di bawah pelatihan Long Chen, murid-murid keluarga Luo ini seperti serigala lapar. Saat mereka melihat musuh, mata mereka menjadi merah. Murid-murid keluarga Luo, dengan senjata terhunus dari sarungnya dan pembuluh darah mereka terbakar, bukan lagi pemula saat ini. Mereka telah mengumpulkan sejumlah pengalaman tempur dan mengetahui musuh seperti apa yang akan mereka hadapi dan kekuatan seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Ledakan. Pada saat ini, Luo Yan Feng dan pemimpin klan iblis bertarung bersama. Pedang lebar bertabrakan dengan gada, energi darah ungu dan energi sihir hitam dirangsang, langsung menutupi seluruh medan perang, keduanya mengerang pada saat yang sama, dan tertangkap. Kekuatan lawan dikirim terbang. Sangat kuat. Luo Yan Feng dan pemimpin klan iblis mengecilkan pupil mereka pada saat yang sama, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan lawan, dan darah mereka melonjak, dan mereka hampir menyemburkan seteguk darah. Namun pukulan ini membuat mata kedua orang itu semakin menggila. Ketika mereka bertemu lawan yang begitu kuat, semangat juang mereka membara, dan mereka meraum di saat yang sama, dan bergegas menuju satu sama lain lagi. Bum bum bum. Pada saat Luo Yan Feng sedang dalam pertempuran gila dengan pemimpin klan iblis, Luo Ying, Luo Jiang dan yang lainnya memimpin murid-murid keluarga Luo untuk menghadapi musuh yang hampir sepuluh kali lipat musuh mereka, dan bergegas mendekat. Setelah kontak, daging dan darah muncul. Long Chen tidak bisa menahan perasaan bangga ketika dia melihat pertempuran sengit para murid keluarga Luo yang tidak takut mati. Semua berkat dia. Potensi yang ditampilkan oleh keluarga darah ungu sungguh mencengangkan. Setiap pertempuran akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Baru sekarang Long Chen mengerti mengapa darah ungu adalah salah satu garis keturunan terkuat umat manusia. Membunuh. Para pejuang keluarga Luo menunjukkan kekuatan tempur mereka yang dahsyat saat ini. Bahkan saat menghadapi para elit ras iblis, gerakan mereka masih ganas dan ganas, dan performa mereka masih luar biasa saat menghadapi musuh sepuluh kali lebih banyak. Long Chen diam-diam mengagumi di dalam hatinya, para prajurit keluarga Luo secara bertahap beradaptasi dengan ritme medan perang, yang mereka butuhkan adalah bertarung, menggunakan batu asahan dari medan perang untuk membuat diri mereka lebih ganas dan bersinar. Long Chen memegang tombak dan siap bertemu dengan murid-murid keluarga Luo yang berada dalam bahaya kapan saja, tetapi Long Chen menemukan bahwa murid-murid keluarga Luo telah sepenuhnya beradaptasi dengan medan perang dan menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mereka berada dalam bahaya berkali-kali, dan mereka mampu menyelesaikan kesulitan mereka sendiri, dan mereka hampir tidak membutuhkan dukungan Long Chen. Long Chen berdiri di atas kehampaan, menyaksikan pertempuran berdarah sengit di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Jika dia diberi cukup waktu, dia bisa membangun para prajurit klan darah ungu menjadi tim kedua setelah legion darah naga. Tim Long Chen tiba-tiba membenamkan pikirannya dalam ruang yang kacau. Buah dao surgawi terus tumbuh dan berjatuhan di pohon dao surgawi. Puluhan ribu buah dao surgawi telah terkumpul di tanah. Ini menunjukkan bahwa di medan perang ini, murid klan darah ungu yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan gila-gilaan dengan klan iblis, dan kecepatan kematiannya terlalu cepat. Sebagian besar buah dao surgawi ini adalah sembilan buah dao surgawi meridian, yang juga berarti bahwa sembilan orang suci surgawi meridian adalah kekuatan utama, dan kadang-kadang beberapa tigabelas orang suci surgawi meridian terbunuh, tetapi jumlahnya tidak banyak. Terlihat bahwa hal ini juga diharapkan oleh garis keturunan six-way. Setelah terjadinya perang besar, yang selamat semuanya adalah elit, dan kemudian melalui pertukaran poin pembunuhan, sumber daya terbaik diberikan kepada para elit ini. Membuat mereka lebih kuat. Ini adalah metode seleksi yang kejam namun dapat dimengerti, tidak ada yang bisa mengeluh tentang ketidakadilan. Beberapa orang memiliki bakat yang bagus, tetapi mereka akan terbunuh di medan perang. Beberapa orang memiliki bakat kultivasi yang biasa-biasa saja tetapi bakat tempurnya luar biasa. Mereka juga dapat menukar poin pembunuhan dengan harta untuk menutupi kekurangan mereka dan menjadi sangat kuat. Bum-bum-bum. Luo Yan Feng dan pemimpin klan iblis bertarung sengit gelombang Soverse.com gelombang serangan keduanya terbuka dan tertutup, dan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menang. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan mereka berdua tidak bisa lagi memegang senjatanya, dan mereka terbang dalam sekejap. Kehilangan senjatanya, keduanya meraung pada saat yang sama, mengayunkan tinju mereka, dan bergegas menuju satu sama lain. Melihat keduanya berimbang, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Setelah pertempuran ini, kekuatan Luo Yan Feng akan melonjak lagi. Karena Long Chen merasakan bahwa darah ungu di tubuh Luo Yan Feng diam-diam berubah di bawah rangsangan pembangkit tenaga iblis, dan oksesi Luo Yan Feng terhadap kemenangan membuatnya lebih bertekad. Jika keduanya bisa seri kali ini, saat mereka bertemu lagi, apakah pemimpin klan iblis dapat mendukung 100 gerakan di tangannya adalah pertanyaan lain. Inilah kengerian Zixue. Namun, Long Chen tidak iri, karena ia juga memiliki darah ungu, dan kekuatan darah ungunya lebih kuat. Sekarang dia telah memadatkan 13 urat naga, dan kekuatan darah ungu telah berubah dari gemericik air yang asli, berubah menjadi lautan luas. Sambil mengarahkan kerumunan untuk bertarung, Long Chen mengamati perubahan darah ungu di tubuh mereka, dan dengan demikian memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang darah ungu. Ini sangat membantunya, dan itu ratusan kali lebih baik daripada bekerja di balik pintu tertutup dan merabah-rabah secara rahasia. Setelah beberapa pertempuran, Long Chen mendapatkan banyak manfaat, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan magis dari garis keturunan darah ungu. Long Chen, kamu idiot, kamu bahkan tidak bisa menghadapi orang sebanyak itu, kelompok orang ini milik kami. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan itu adalah tim elit ras iblis lainnya yang mendengar suara itu. 5769. Ledakan. Puluhan ribu iblis kuat datang sambil mengaum. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan garpu baja tulang putih, satu tanduk di kepalanya, dan senyuman ganas di wajahnya. Dia memimpin iblis yang kuat dan bergegas ke depan dalam sekejap. Pemimpin klan iblis yang bertarung sengit dengan Luo Yan Feng tiba-tiba menjadi marah, Darah Yin, ini bukan wilayahmu. Jika Anda datang ke sini untuk memperkosa orang, apakah Anda tidak takut dihukum? Pemimpin suku iblis yang dikenal sebagai Sue Yin tersenyum dan berkata, mengapa saya harus dihukum? Selama saya membunuh kalian semua, maka akan dikatakan bahwa umat manusia membunuh kalian semua, dan kami datang ke sini. Itu bukan pelanggaran. Pada saat ini, di medan perang, para murid keluarga Luo bertarung dengan liar dan berdarah. Jumlah iblis yang kuat semakin sedikit. Setelah melawan iblis selama berhari-hari, Long Chen juga telah mengetahui aturan iblis. Ketika tim iblis berkurang lebih dari setengahnya, mereka diizinkan mundur. Hanya ketika satu tim dikalahkan atau terbunuh, tim lain berhak memasuki wilayah orang lain untuk bertarung. Tentu saja, ini terbatas pada kedalaman medan perang. Setan di tepi medan perang lemah dan kacau. Sekarang Dewa Yin ada di sini, ia harus berjuang untuk pertempuran ini, untuk membunuh semua iblis kuat seperti Langking, sehingga dapat dilihat bahwa harus ada hadiah yang serupa dengan nilai pembunuhan di pihak iblis. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi begitu gila. Ayo, tidak peduli musuh atau kita, bunuh mereka semua. Sue Yin bergegas ke depan formasi, melambaikan tangannya yang besar, dan langsung memberi perintah sambil menyeringai. Membunuh. Iblis kuat yang dibawa oleh darah Yin mengeluarkan raungan gembira, menekan ke arah ini seperti air pasang. Pada saat itu, para murid keluarga Luo mulai mengecilkan formasi tanpa perintah Longchen. Ini adalah naluri yang mereka kembangkan. Singkirkan komandan itu dulu, aku tidak menyukainya. Melihat Longchen berdiri di kehampaan dengan ekspresi tenang di wajahnya, Sue Yin merasa sedikit tidak nyaman. Sebuah pukulan dari angin. Menghadapi iblis kuat yang datang seperti air pasang, Longchen memegang pedang panjang di tangannya, sedikit menekuk lutut, membungkukkan pinggangnya, dan sedikit bersandar. Energi besar mengalir di sekitar Longchen, ungu. Energi itu mengalir perlahan menuju tangan besar Longchen yang memegang pedang. Tersedak. Pedang panjang itu terhunus, dan pedang itu menjerit seperti nyanyian naga. Energi pedang ungu, seperti bulan sabit ungu, langsung menutupi medan perang di depan. Saat melihat bulan sabit ungu, ekspresi Sue Yin berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampaknya tidak berbahaya dan agung ini akan menjadi jurus mematikan begitu dia bergerak. Hal yang paling menakutkan adalah sebelum Longchen bergerak, tidak ada yang bisa merasakan fluktuasi energi. Tetapi setelah bergerak, ancaman kematian langsung meletus, dan keinginan untuk membunuh menyapu seluruh alam semesta. Saya terkejut saat mengetahui bahwa tubuh saya kaku, dan darah saya sepertinya membeku, tidak mampu merespons secara efektif. Engah Kepulan Bulan sabit ungu menyapu medan perang, kehampaan runtuh, sepuluh ribu cara hancur, dan semua iblis kuat dalam barisan berubah menjadi kabut darah. Puluhan ribu orang kuat terbunuh oleh satu pedang, hanya Sue Yin yang memegang garpu tulang dan memblokir serangan itu dengan tiba-tiba. Pada akhirnya, dialah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Pada saat itu, semua orang di medan perang tercengang, bahkan murid keluarga Luo pun tercengang. Terakhir kali, Long Chen membuat pedang yang membuat kagum penonton, dan kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat dari pedang itu. Itu adalah pukulan yang memejutkan, dan mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu mengerikan. Meskipun mereka pernah melihat seseorang menggunakan serangan Ling Feng sebelumnya, dan mereka tahu bahwa ini adalah jurus pembunuh super dalam seni pedang Ling Feng, tetapi ketika orang lain menggunakannya, sepersepuluh dari kekuatan jurus ini saja tidak cukup. Tidak. Selain itu, ketika instruktur menggunakannya, dibutuhkan beberapa hembusan energi untuk menyimpan energi. Instruktur juga memperingatkan mereka bahwa gerakan ini ampuh, tetapi membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyimpan energi. Ini adalah kesalahan yang fatal, jadi jangan anggap remeh. Apalagi saat menghadapi Master, mudah diganggu. Adapun serangan Long Chen, dia hampir tidak bisa melihat proses mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan pedangnya sepuluh kali lipat dari pukulan gurunya. Anda tahu, guru itu adalah Kaisar Mahkota Ungu. Meskipun mentornya bukanlah orang kuat tipe tempur, mereka mahir dalam berbagai mantra dan kekuatan supernatural. Dalam hal kekuatan satu gerakan, mereka tidak kalah dengan orang kuat tipe tempur. Benar saja, semakin kecil kekuatannya, semakin tenang pikiran, semakin tenang jiwa, semakin mudah mengendalikan energi pedang, semakin mudah memusatkan kekuatan, dan sifat mematikannya menjadi lebih kuat. Tersedak. Long Chen memasukkan pedang panjangnya ke dalam sarungnya, melihat darah kesepian di medan perang, sedikit menyipitkan matanya, dan berpikir dalam hati. Cih, hanya ketika aku bertemu iblis aku bisa menenangkan pikiran dan menenangkan jiwaku. Bagaimana saya bisa tenang ketika bertemu orang idiot seperti Luo Shenghui? Tiba-tiba, Long Chen membalikkan pikirannya lagi. Dia bukan Yuezifeng? Bagaimana dia bisa selalu memiliki hati yang jernih seperti air dan pedang? Sebenarnya, bukan karena dia mengalami kemajuan, dan pengendaliannya juga tidak meningkat, tetapi objeknya berbeda. Uff! Pada saat ini, Sue Yin di medan perang memuntahkan setegup darah, tubuh bagian bawahnya tidak bergerak, dan tubuh bagian atasnya perlahan tergelincir ke bawah. Saat melihat pemandangan ini, tidak peduli musuh atau kita, mereka semua membuka mulut lebar-lebar. Pada awalnya, mereka mengira darah Yin telah memblokir serangan Long Chen, dan mereka terkejut dengan kekuatannya. Lagi pula, dia mampu memblokir serangan ini bahkan tanpa memanggil urat naganya. Melihat dia berdiri tegak, semua orang terkejut dengan kekuatannya. Tanpa diduga, dia telah terpotong oleh pedang Long Chen gelombang Soversee.com gelombang termasuk pria dan senjatanya. Tapi darah Yin ini memang kuat, tubuhnya terpotong, dan keinginannya masih melawan keinginan Long Chen dalam energi pedang. Selama dia bisa menekan keinginan Long Chen, dia bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk memanggil pembuluh darah naga, memperbaiki tubuh. Namun sayangnya, dia gagal. Celepuk. Kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah secara perlahan, dan kedua bagian senjatanya pun jatuh ke tanah. Tadi, mereka masih hidup dan bersemangat, dan mereka mati begitu saja. Melarikan diri. Saat melihat pemandangan ini, Lang Qing meraung ketakutan, meninggalkan Luo Yan Feng dan berlari dengan putus asa. Ada eksistensi mengerikan yang tersembunyi di tangan lawan, kenapa tidak lari sekarang? Iblis kuat lainnya mendengar perintah tersebut dan melarikan diri ke segala arah pada saat yang bersamaan. Bunuh mereka, jangan biarkan mereka kembali untuk melaporkan berita. Luo Yan Feng meraung, dan langsung pergi ke Lang Qing untuk membunuh. Ledakan. Lang Qing sudah ditekan oleh Luo Yan Feng, tetapi saat ini, dia ketakutan oleh pedang Long Chen, dan langsung terluka parah oleh darah yang dimuntahkan oleh pedang Luo Yan Feng. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya iblis itu, mereka tahu bahwa Long Chen menyembunyikan kekuatannya. Karena dia bersembunyi, dia hanya tidak ingin lawannya mengetahuinya, jadi dia harus menjaga rahasia ini. Tapi musuhnya terlalu banyak, dan mereka berlarian tanpa pandang bulu. Tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Semua orang sedang terburu-buru. Jika ada yang lolos, intersepsi akan dianggap gagal. Darah ungu membakar langit, Yin dan yang bersilangan. Pada saat ini, api ungu muncul dari ibu jari dan jari tengah Long Chen. Patah. Remas dua jari, jentikan jari Anda, dan api ungu membentuk diagram Tai Chi, langsung menutupi seluruh medan perang. 5.770. Api ungu langsung menyebar ke seluruh medan perang, menutupinya bersama para murid keluarga Luo. Murid-murid keluarga Luo tiba-tiba merasakan sensasi terbakar yang mengerikan, yang membuat darah mereka langsung mendidih, tetapi tidak membahayakan mereka. Adapun iblis-iblis kuat itu, terbungkus dalam api ungu, mereka langsung terbakar. Mereka berteriak dengan menyedihkan, dan dalam sekejap, mereka semua terbakar menjadi abu. Membunuh semua iblis kuat dengan satu pukulan, Long Chen melihat abu yang terbakar dan berpikir. Api yang terbentuk dari pembakaran darah ungu tidak cukup meledak, tapi daya tahannya sangat kuat. Sangat disayangkan pria berdarah Yin itu dibacok sampai mati, jika tidak, Anda bisa mencobanya, berapa lama api darah dapat membakar tubuhnya sebelum dapat menimbulkan ancaman fatal baginya. Di antara kerumunan, hanya Lang Qing yang bertahan selama tiga napas sebelum dia mati terbakar. Berapa banyak kerusakan? Long Chen menggunakan nyala darah untuk pertama kalinya. Inilah kekuatan membakar darah, yang dikondensasi menjadi nyala api. Darah yang berbeda terbakar membentuk nyala api yang berbeda. Long Chen menemukan bahwa setelah nyala darah ungu menginfeksi musuh, ia akan membakar daging dan jiwa mereka pada saat yang bersamaan. Membakar daging dan darah, Long Chen bisa mengerti, tapi bisa menyerang jiwa, yang membuat Long Chen sangat terkejut. Long Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, ada terlalu banyak rahasia tentang Zixue, dia perlu menenangkan diri dan mempelajarinya dengan cermat. Long Chen, trikmu terlalu menakutkan, kapan kamu bisa mengajari kami? Ketika semua orang datang ke Long Chen, Luo Jiang menelan seteguk air liur dan berkata dengan iri. Pedang Long Chen sangat indah, dan nyala api yang menyembur di antara jari-jarinya sangat indah hingga membuat kulit kepala kesemutan. Siapa yang tidak ingin mempunyai trik seperti itu? Long Chen berkata sambil tersenyum, ini hanya bulu, jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu kapan saja. Benar-benar. Mendengar bahwa Long Chen bersedia mengajar, semua orang merasa sangat gembira, dan beberapa bahkan berteriak dengan semangat. Jika kita semua menguasai jurus ini, dan semua orang menggunakannya pada saat yang sama, kekuatan darah akan bertumpukan, maka kita tidak akan terkalahkan. Luo Ying berkata dengan penuh semangat. Kamu punya ide bagus. Long Chen terkejut sejenak, dan kemudian memuji, ide Luo Ying sangat konstruktif, jika setiap orang dapat merangsang nyala darah pada saat yang sama, jika tidak ada rasa jijik, dan saling bertumpukan, kekuatannya mengingatkan Long Chen dari tebasan salib darah naga legiun darah naga. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengajarimu. Di satu sisi, perhatian Anda akan terganggu di medan perang. Di sisi lain, kendali Anda atas kekuatan darah masih jauh dari memenuhi persyaratan tersebut. Jangan khawatir, dengan kecepatan Anda saat ini, Anda bisa mempelajari trik ini dalam waktu satu atau setengah bulan. Long Chen menghibur semua orang. Ketika semua orang mendengar bahwa mereka dapat belajar dengan sangat cepat, mereka menjadi lebih bersemangat. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Long Chen tidak langsung mengajari mereka, yaitu karena dia belum menemukan cara untuk mengajar mereka. Anda tahu, memahami diri sendiri adalah satu hal, tetapi mengajari orang lain apa yang Anda pahami adalah hal lain. Karena semua hal yang Long Chen pahami sendiri, bahkan ketika Long Zhantian mengajarinya, dia terutama fokus pada inspirasi, memberinya petunjuk untuk dia pahami sendiri. Jadi, bagaimana mengajarkan hal ini, sehingga semua orang dapat memahami dengan jelas apa yang ingin diungkapkan Long Chen, adalah hal yang paling penting. Saat ini, kekuatan Anda semakin kuat, tetapi cara mengompres dan mengontrol kekuatan Anda sendiri masih dalam tahap paling primitif. Dalam pertempuran selanjutnya, Anda harus berusaha menekan kekuatan dan aura Anda, dan saat Anda bergerak, usahakan untuk mengontrol kekuatan Anda setepat mungkin. Jika Anda dapat membunuh lawan dengan kekuatan 5 poin, Anda tidak perlu menggunakan 6 poin. Jika Anda dapat membunuh dengan satu pukulan, Anda tidak akan pernah melepaskan dua tembakan. Selama Anda dapat mengontrol kekuatan Anda sendiri secara akurat, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha jika Anda mempelajari mantra-nya nanti. Long Chen berkata kepada semua orang. Semua orang telah lama yakin dengan Long Chen, dan mereka akan mempercayai apapun yang dikatakan Long Chen, tanpa keraguan. Baru saja membunuh dua elit, dan kamu telah mengetahui secara kasar kekuatan lawanmu. Padahal, yang disebut elit tidak lebih dari itu. Pria bernama Lang Qing ini sulit untuk dihadapi karena dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan telah membentuk aura uniknya sendiri dalam pembunuhan tanpa akhir. Saudara Yan Feng menderita karena pengalaman bertempur yang terlalu sedikit, dan belum membentuk auranya sendiri, sehingga mudah bagi lawan untuk memimpin ritme. Setiap kali Anda mengalami pertempuran, setiap kali Anda membunuh musuh, Anda semakin kuat, jangan khawatir, lakukan selangkah demi selangkah. Long Chen menghibur semua orang. Karena Long Chen melihat banyak orang yang kurang lebih terburu nafsu karena terlalu bersemangat, itu bukan hal yang baik. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, semua orang mengangguk. Setelah sedikit pemangkasan, mereka segera berangkat untuk terus mencari tim iblis. Dengan dialog sebelumnya antara Lang Qing dan Sueyin, mereka sudah mengetahui penyebaran dasar klan iblis. Terus terang, mereka menganggap umat manusia sebagai ikan, dan jaring siapa yang masuk ikan itu, tergantung keberuntungan siapa. Namun, beberapa perubahan perlu dilakukan dalam penempatan murid keluarga Luo. Jika mereka terus-menerus membunuh tim musuh, mereka akan segera diincar oleh musuh. Dengan cara ini, kekuatan mereka yang sebenarnya akan terungkap. Jika iblis tidak memperhatikan seni bela diri dan mengirim sejumlah besar kaisar bermahkota ungu untuk menyerang mereka, dan klan berdarah ungu tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka akan musnah. Kali ini, Long Qing memerintahkan murid-murid keluarga Luo Gelombang Soversei.com Gelombang untuk mempertahankan sejumlah kekuatan. Setelah melawan musuh, setelah membunuh mereka secara tiba-tiba, mereka berpura-pura kalah dan segera melarikan diri. Akibatnya, setelah bergegas turun beberapa kali, iblis-iblis yang kuat itu berteriak dengan marah. Karena pembatasan wilayah, mereka tidak dapat bergegas ke wilayah orang lain, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menyaksikan Long Qing dan yang lainnya melarikan diri. Awalnya, murid-murid keluarga Luo berani dan pandai bertarung, dan mereka tidak takut mati, tetapi Long Qing mengubah strateginya dan melihat musuh ditipu, sepertinya mereka akan menggigit, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bermain kotor, jauh lebih bahagia daripada jujur. Apa yang disebut pembelajaran itu tidak mudah, tetapi ketika belajar dengan buruk, para murid keluarga Luo dengan cepat dipimpin oleh Long Qing menjadi kejam dan jahat. Sambil berteriak. Dan semakin ganas iblisnya, semakin bahagia para murid keluarga Luo. Saat ini, mereka menjadi lebih nyaman di medan perang. Namun, beberapa hari kemudian, klan iblis tampaknya sangat marah dengan tindakan Long Qing, dan banyak tim klan iblis mulai mengejar dan membunuh Long Qing dan yang lainnya melintasi perbatasan. Kemudian, para murid keluarga Luo bertahan dengan susah payah dalam mengejar tim utama klan iblis. Setelah beberapa hari, saya tidak tahu berapa banyak elit iblis yang terbunuh, puluhan pertempuran berturut-turut, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Murid keluarga Luo akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan harus kembali ke klan untuk memulihkan diri. Di bawah kepemimpinan Long Qing, tim selalu mempertahankan rekor tidak ada yang meninggal. Rekor ini mulai membuat keluarga bis sedikit resah. Ketika Long Qing dan yang lainnya kembali ke klan darah ungu, mereka bertemu langsung dengan satu tim, dan ketika mereka melihat wanita terkemuka, hati Long Qing sedikit bergetar. Keluarga B akhirnya mengeluarkan kartu truf mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.